Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Jambi terus bertambah setiap harinya. Bahkan pada tanggal 9 Oktober, tercatat ada 297 kasus, dengan rincian 192 orang dalam perawatan, 309 orang sembuh, dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan kondisi tersebut, sepertinya pemerintah kota Jambi mulai khawatir dengan ruangan untuk isolasi pasien COVID-19 habis. Untuk itu, Pemkot Jambi akan melibatkan RT untuk menyiapkan ruang isolasi bagi warganya yang terjangkit COVID-19, seperti ruangan tidak terpakai atau rumah kosong. Wakil wali kota Jambi, Mualana, mengatakan, meskipun ini hanya sebagai alternatif, namun pemerintah kota Jambi mulai memberikan izin isolasi mandiri di rumah dengan melibatkan RT-nya. Bahkan hal ini sudah berlangsung di beberapa RT di kota Jambi, yang juga sebagai percontohan. Namun pemerintah kota Jambi tidak lepas tangan, dan nantinya tenaga kesehatan akan diturunkan untuk mengawasi jalannya isolasi mandiri. Jika yang terjangkit COVID-19 mengalami gejala yang serius, maka pemerintah kota Jambi akan tetap memberikan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu bagi orang kaya dan ASN yang terjangkit COVID-19, karena perjalanan pribadinya, biaya isolasi dan perawatan tidak ditanggung pemerintah. Sehingga nanti akan terbentuk RT-RT siaga COVID-19. Ini adalah percana konfigensi yang harus kita lakukan mengingat terus meningkatnya kasus. Sehingga tidak mungkin kasus-kasus yang ada ini hanya ditanggung di rumah sakit. Abri Zalfadli, Jambi TV